Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Pertahan di Maju Official pada hari ini sedang saya lakukan pemberian pupuk dasar untuk tanaman melon eksklusif jadi disini nanti akan saya tanami melon golden alisa rock merlin dan juga sky, sky melon darah kali ini sedang dilakukan pencampuran pupuk antara DGW, poscar plus dan juga CSP36 jadi itu gampangnya gini ya, kalau untuk satu hektare itu standarnya satu ton pokoknya satu ton, jadi campur-campur terserah yang penting satu ton itu gampang seperti itu jadi kalau mau lebih baik dikasih lebih banyak juga gak masalah yang penting menyesuaikan dengan kondisi dengan cuaca dan juga kondisi tanamannya jadi ini hanya pupuk dasarnya saja jadi kalau misalnya satu ton katakanlah satu hektare itu butuh satu ton maka yang separuh untuk pupuk dasar yang separuh untuk pupuk susulan jadi pupuk dasar jadi pupuk dasar untuk istilahnya nanti untuk membuat pohonnya jadi untuk pertumbuhan daun dan pohon kemudian pupuk susulan nanti untuk pembesaran buah jadi itu gampangnya seperti itu jadi pupuk tuan pupuk berapa tinggal dibagi dua antara pupuk dasar dan juga pupuk susulan kalau untuk setengah hektare berarti lima hektare tinggal dibagi dua dua setengah untuk pupuk dasar dua setengah untuk pupuk susulan jadi ini dicampur seperti ini sampai terbenar rata tercampur kemudian ditabur di bedengan tadi jadi bedengan tadi itu masih setengah jadi ya belum belum jadi jadi setelah di berikan pupuk dasar ini masih akan diolah lagi dicacah lagi sambil diaduk pupuknya ini supaya benar-benar tercampur merata jadi tidak tidak menggumpal di dalam bedengan karena kalau pupuk dasar menggumpal di dalam bedengan nanti ketika terkena akar perasaan tanaman masih kecil biasanya akarnya tidak kuat dia nanti akan luka agarnya kemudian tanaman bisa layu jadi ini yang lubang di tengah bedengan ini ini bekas rotari jadi selain mencacah dia menimbulkan lubang di tengah seperti ini jadi nanti pupuk dasarnya bisa ditabur di tengah kemudian dicacah lagi supaya merata nah ini jadi kalau dilihat tanahnya sudah kering seperti ini nah ini gembur sekali sebenarnya tanahnya agak liat disini namun karena sudah diolah sudah dikeringkan dikasih kampur dolomit akhirnya sudah seperti ini ini sudah sekitar 2 bulan panen kemarin dibiarkan 2 bulan dikeringkan kemudian ditanami lagi seperti ini jadi ini tanam yang ketiga dilahani ini jadi sudah pernah ditanami 2 kali ini adalah tanaman yang ketiga jadi kalau mau dikas tanaman ditanami lagi seperti ini ya plastik dibuka kemudian tanahnya dicacah dikeringkan dikasih kapur dolomit kemudian dicacah lagi diberikan pupuk dasar pupuk dasarnya dihaluskan dalam tanah sampai tercampur rata baru di bungkus plastik lagi jadi intinya tanah harus diistirahatkan untuk beberapa saat bisa 1 bulan 2 bulan 3 bulan lebih lama malah lebih baik minimal paling cepat itu 1 bulan jangan langsung panen langsung diolah 1 minggu tanami lagi itu gak maksimal jadi minimal 1 bulan kalau lebih lama malah lebih baik kemudian ini untuk lahan yang satunya posisinya agak di bawah namun masih satu lokasi jadi nanti untuk lokasi atas dan lokasi bawah ini nanamnya saya buat bergantian jarak 1 minggu jadi supaya panennya tidak bersamaan ini juga lahan bekas jadi ini kalau yang bawah ini baru 1 kali tanami ini adalah tanamannya kedua sama juga ini tanahnya lihat keras sekali silahnya beling jadi kalau abis dicangkul dibalik itu tanahnya sangat keras seperti batu tapi setelah dicacah kemudian dikeringkan benar-benar kering kemudian kena air dia jadi empuk seperti ini jadi lunak jadi gembur cuma ini dari tanaman yang sebelumnya ini drainasenya ini saluran airnya kurang bagus jadi pada saat kering seperti ini tidak bisa tuntas airnya padahal lokasi sangat menggantung harusnya tanah ini bisa kering namun karena untuk pengolahan tanahnya tidak bagus drainasenya jadi airnya tidak bisa tuntas ini nanti yang harus diperbaiki jadi pada saat mencacah besok ini harus dibutuhkan drainasenya jadi pada saat tidak ada usia seperti ini air harus langsung kering tidak boleh ada genangan-genangan seperti ini karena ini pada disana ini lahannya lahan kering lahan miring kecuali kalau lahan basah memang tidak bisa kering tidak masalah kalau lahan kering ya harus dibuat kering harus di style kering nah ini pada saat tanaman yang pertama kemarin saya lihat menjangkuhnya kurang baik jadi masih berupa bungkaan-bungkaan besar dan keras nah ini setelah diberikan kabur dan dijemur dikeringkan kemudian kena air hujan jadi seperti ini sangat gembur tanahnya jadi yang untuk lahan atas tertutup pager jadi ada di dalam pager ini sudah siap diberikan pupuk dasar nah seperti ini jadi pupuk dasar saya tabur merata seperti ini dan nanti jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya ini belum jadi nah ini nanti setelah ini masih akan dicacah lagi sambil mengaduk pupuknya jadi biar pupuknya itu ambles ke bawah jadi yang namanya pupuk dasar itu jangan posisinya jangan di atas kalau dia di atas misalnya seperti ini dia ditabur di atas kemudian langsung ditutup mulsa ditanami kalau menurut saya itu tidak tidak efektif malah justru membahayakan bagi tanaman jadi harus dicacah sampai pupuknya itu ambles jadi dia posisinya di dalam bedennya itu agak di bawah jadi nanti dia tidak langsung kena akar tanaman yang masih kecil baiklah saya sepatutnya maju dimana pun anda berada demikian informasi yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini bagi yang ingin mengetahui proses pencacah tanahnya bisa dilihat di video selanjutnya mudah-mudahan videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh